Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Sobat Info Nusa pasti pernah mendengar istilah Habib. Ya, sebagaimana kita ketahui, Habib adalah sebutan bagi mereka yang merupakan keturunan Nabi Muhammad SAW. Nah, tahukah kalian bagaimana asal-usul para Habib tinggal di Indonesia? Indonesia? Siapakah Habib pertama yang menginjakan kaki di Nusantara? Simak ulasan berikut ini. Menurut Rabitah Alawiyah, lembaga pencatat nasab keturunan Nabi Muhammad SAW di Indonesia, ada sekitar 1,2 juta orang yang menyandang gelar Habib. Pada tahun 2014, Rabitah Alawiyah mencatat jumlah keturunan Nabi Muhammad SAW sejak Bodetabek sebanyak 14.500 orang. Umumnya keturunan Nabi Muhammad SAW dari jalur Sayyidina Husay, yaitu cucu Rasulullah SAW, lebih senang menisbahkan keluarga mereka pada sebutan Alawiyin atau Bani Alawiyin. Keturunan Alawiyin inilah yang sering dipanggil dengan Habib di Indonesia. Asal mula keturunan Nabi Muhammad SAW di Indonesia, bermula dari kedatangan Bani Alawiyin dari Hadratul Maut Yaman pada abad ke-13. Pada periode tersebut, dakwah Islam berkembang sedemikian rupa, sehingga tersebar di seluruh penjuru Nusantara, bahkan di Asia Tenggara. Perkembangan tersebut mencapai puncaknya pada abad ke-15 hingga abad ke-17 Mashi. Salah seorang Habib bernama Habib Zain bin Umar mengatakan, bahwa Muhammad Al-Fakih Muqaddam, Bil Muhammad Sohib Mirbad, merupakan Habib pertama yang datang ke Indonesia. Beliau dikenal sebagai leluhur Alawiyin di Asia Tenggara dan juga pendiri tarekat Alawiyin. Nasab Al-Fakih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi ini bersambung ke Alwi bin Ubaidillah bin Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir, hingga ke Nabi Muhammad SAW dari jalur Sayyidina Hussein. Habib Muhammad Al-Fakih Muqaddam pindah ke Indonesia bersama keluarganya karena mengaku banyak dapat fitnah dari tempat yang ia tinggali sebelumnya. Seiring perjalannya waktu, anak keturunan mereka datang ke Indonesia pada abad ke-13. Sekarang kita kenal bermarga Al-Atas, Al-Haddad, Al-Segaf, Al-Habshi, Al-Aidrus, Al-Jufri, Syihab, Syahab, dan masih banyak lainnya. Rata-rata para habaib yang ada di Indonesia saat ini merupakan keturunan Nabi Muhammad ke-37 atau ke-38. Para habib di Indonesia masuk dengan pendekatan kultur lokal. Mereka diterima oleh para rakyat Indonesia karena tidak terjadi perdebatan sampai sekarang. Para habib melakukan dakwah penyebaran ajaran Islam dan menebarkan kebaikan di Indonesia. Islam di Nusantara benar-benar tumbuh kala itu. Informasi dari Rabitah Alawiah, dari seratus lebih kabilah Alawiyin, kini hanya 68 marga keturunan Nabi yang tersisa. Mereka tersebar di berbagai daerah di Indonesia seperti Aceh, Jabodetabek, Surabaya, Palembang, Kalimantan, dan daerah lainnya.